Balas tangis SYL usai dituntut 12 tahun penjara, Jaksa KPK beri pantun. Jaksa KPK membacakan replik atas Play Doi atau nota pembelaan dari mantan Menteri Pertanian, mentan, Syahrul Yassin Limpo, SYL, dalam kasus pemerasan anak buah. Jaksa mengatakan Play Doi SYL hanya bersifat pembenaran semata untuk lari dari tanggung jawab hukum. Bahwa setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum maupun dari terdakwa secara pribadi, ternyata isinya bersifat pembenaran semata untuk lari dari tanggung jawab hukum. Hal tersebut dapat kami pahami mengingat begitu berlimpahnya alat bukti yang penuntut umum hadirkan di persidangan, sedangkan pembelaan dari terdakwa hanya bersumber dari keterangan terdakwa sendiri, yang mempunyai hak untuk mengingkari dan keterangan dari keluarga terdakwa sendiri yang sudah pasti membela terdakwa, meskipun salah, kata Jaksa KPK, Mayor Simanjuntak, dalam persidangan di PNTP Kor Jakarta, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Mayor lalu membacakan sebuah pantun untuk membuka replik tersebut. Pantun itu berisi sindiran saat S.Y.L. menangis mendengar tuntutan. Izinkanlah dalam kesempatan ini, penuntut umum menyampaikan pantun sebagai pembuka, ujarnya. Berikut ini pantun pembuka yang dibacakan Jaksa. Kota Kupang, Kota Balikpapan. Sungguh indah dan menawan, katanya pejuang dan pahlawan. Dengar tuntutan nangis sesenggukan. Sebelumnya, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo S.Y.L. menangis saat membacakan nota pembelaan atau playdoy. S.Y.L. yang dituntut 12 tahun penjara karena diduga memeras anak buahnya 44,6 miliar rupiah, merasa tak pernah melakukan korupsi. Setelah proses persidangan berjalan, Jaksa pun membacakan tuntutan terhadap S.Y.L. Jaksa meyakini S.Y.L. terbukti bersalah telah melakukan pemerasan terhadap anak buahnya di Kementan. Jaksa menuntut S.Y.L. dihukum 12 tahun penjara.